Beralih ke informasi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengunjungi Pasar Agung Sukma Jaya Depok untuk mengkampanyekan pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Sudrajat dan Ahmad Syekhu. Sementara itu, Cagup Jabar Ridwan Kamil melanjutkan kampanye di Kota Sukua Bumi. Sedangkan Cagup Jabar lainnya, TBH Sanudin berkampanye di Karawang. Sandiaga Uno tiba minggu siang di Pasar Agung Sukma Jaya Depok, Jawa Barat untuk mengkampanyekan pasangan Sudrajat dan Ahmad Syekhu. Tanpa didampingi kedua calon, Sandi langsung menyapa para pedagang di pasar tersebut dan menanyakan harga-harga sembako. Saat mengunjungi salah satu kios daging ayam, Sandi sempat mencium tangan pedagang ayam. Sandi optimis, dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat mendatang, pasangan asik akan keluar sebagai pemenang. Sementara itu, calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi sejumlah tempat di Kota Sukabumi. Kedatangan Emil ke Kota Sukabumi, selain memenuhi undangan dialog bersama mahasiswa dan santri Samsul Ulung di Jalan Payangkara Sukabumi, juga belusukan ke rumah warga dan meninjau pembangunan pasar pelita. Setelah itu, Emil melanjutkan kunjungan dengan menghadiri beberapa agenda di Sukabumi, didampingi calon Wali Kota Sukabumi, Mulyono. Dalam lanjutan putaran kampanye, calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2, Tubagus Hasanuddin bersama istri, minggu pagi mengunjungi warga Karawang dan mengikuti senam bersama ratusan ibu-ibu di areal pasar bersih Kalumas, Karawang, Jawa Barat. Tubagus Hasanuddin juga membagikan topi dan pin kepada para peserta senam yang datang. Dalam kampanye, Tubagus Hasanuddin berjanji akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya pelayanan kesehatan.